Hai teman-teman berjumpa lagi dengan saya Mas Yoga TAP setelah video kemarin saya membuat sebuah klem pipa ya teman-teman ya dan kali ini saya akan membuat alatnya teman-teman alat pembuat klem pipa tapi yang double teman-teman yang double klem ya teman-teman ya jadi bisa mengeklaim sekaligus dua pipa teman-teman contohnya seperti ini teman-teman Nah itu dia contohnya teman-teman klem double nya seperti itu bisa untuk mengeklaim double pipa ya Jadi untuk pengklaiman kabel ataupun pengklaiman pipa ya untuk jalur air ataupun jalur kabel teman-teman di atas takdakan atau di tembok ini sangat berguna sekali ya teman-teman ya ikuti terus video ini sampai akhir teman-teman dan jangan di sekip-sekip supaya barangkali teman-teman mau membuatnya supaya gagal paham supaya bisa langsung praktek dan menghasilkan double klem yang sangat berguna ya teman-teman ya Baiklah teman-teman kita langsung ke tutorial cara pembuatan ya teman-teman ya nanti ini kita akan nah ini teman-teman sudah saya siapkan di atas papan kayu ya supaya pengerjaannya lebih mudah kita akan bur di sini dan di sini teman-teman teman-teman sebenarnya kalau pakai folder ya sebenarnya kalau pakai alat bantu holder bor ini lebih bagus ya lebih presisi hubung saya nggak punya ya pakai manual pakai tangan teman-teman ya tapi pengerjaannya harus ekstra hati-hati supaya lubangnya lurus teman-teman antara jarak titik ini dan titik ini ini itu tiga setelah sentimeter teman-teman Oke kita lanjut pengeboran teman-teman nah seperti ini hasilnya teman-teman ya setelah dipor jadi ada dua lubang seperti ini dan untuk proses selanjutnya kita akan kita akan potong seperti ini ya teman-teman ya kita akan habiskan ini teman-teman berapa mili ya kurang lebih sekitar tiga mili ini akan kita potong biar pas lubang ini temen-temen nanti kita akan garis lurus seperti ini kita potong lurus juga kita akan potong lurus seperti ini dan ini juga akan dipotong tengahnya teman-teman seperti ini bagian tengah dibuang ini dibuang juga supaya nanti nggak terlalu longgar ya biar ngepress teman-teman di klaimnya Oke kita potong dulu teman-teman ini ya dan kita nanti kita potong sini pakai pahat temen-temen nah teman-teman jadinya seperti ini ya setelah tadi di garis lalu dipotong ini tengahnya juga dipotong teman-teman ya seperti ini lalu selanjutnya kita akan pasang pipanya teman-teman di tengah-tengah penyak papan seperti ini ya supaya membentuk letter way atau membentuk klaim atau membentuk cetakan klaimnya teman-teman seperti ini lalu kita akan scoop dari bawah teman-teman ya pertama-tama kita garis dulu temen-temen kita kasih garis kita ukur pakai klaiman ya teman-teman ya seperti ini jadi kita kasih titik sini teman-teman nah kita garis seperti ini teman-teman pas di as tengah ya model persegi 4 ini mengikuti panjang dari pipa ini sekitar 5 cm ya teman-teman sebelah sini ini juga sebelah sini nanti kita akan scoop ya akan scoop di sini tapi ini posisinya nanti akan ada di sini teman-teman ini teman-teman udah pas ya bisa bergerak seperti ini menandakan posisinya oke selanjutnya kita akan tes ya teman-teman ya kita akan coba untuk membuat apa klaim ini teman-teman dan kali ini saya tidak menggunakan kompor teman-teman saya menggunakan strika karena hasilnya juga sama saja ya seperti ini pakai buku dikasih papan teman-teman sebelah sininya kasih papan di di bagian bawahnya teman-teman lalu kita taruh di bagian tengah seperti ini dan kita tutup lalu kita tinggal tempelkan strika panas seperti ini teman-teman dan menunggu Hai menunggu pipanya lentur teman-teman Nah sekarang kita tempelkan strikanya teman-teman seperti ini ya ini setika sudah nyala seperti ini kita tempelkan dan tunggu beberapa saat ya teman-teman ya sampai pipanya panas mungkin satu atau dua menit memang ini agak lama ya kalau pakai strika beda kalau pakai kompor ya pakai api kompor itu lebih cepat ya melelehnya karena ini tutorial ini saya pakai strika aja enggak masalah ya hasilnya sama aja teman-teman saya kira sudah cukup panas ya sudah cukup lentur ini pipa lempengan pipanya teman-teman lalu kita tinggal cetak saja teman-teman tangkat dulu strikannya seperti ini kita coba teman-teman seperti ini tinggal kita tekan seperti ini teman-teman tekan mungkin membutuhkan waktu sekitar 30 detik ya teman-teman melepaskan cekitan ini supaya lempangan pipa yang sudah panas tadi terbentuk menjadi klaim double klaim teman-teman Oke saya kira sudah cukup teman-teman sudah cukup ya waktunya untuk melepaskan kita akan lepaskan dan lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman Oke Wow mantap sekali teman-teman teman-teman hasilnya seperti ini temen-temennya lemnya amazing sekali teman-teman nih ini akan sangat berguna sekali ya kita akan coba lagi teman-teman kita akan coba bikin lagi ya mungkin bikin ini tiga-tiganya kita proses teman-teman seperti apa hasilnya Apakah sama atau enggak ya teman-teman ya tak panaskan lagi seperti ini Hai listrik Kak selamat menikmati yang ketiga teman-teman hasilnya seperti ya Nah inilah teman-teman eh tiga buah alat klaimnya sudah jadi teman-teman seperti ini jadinya mantap ya lalu kita tinggal potong bagian kupingnya teman-teman seperti ini jangan lupa kalau kita kasih lubang paku di samping-samping sini disini ya temen-temen ya Nah sekarang kita tes ya temen-temen ya ini ada dua pralon ya ini ada dua pipa kita tes ini hanya ini hanya sebuah pengetesan yang temen-temen di sini ya nggak apa-apa ya di Hai di papan seperti ini seperti ini ya teman-teman lalu kita scrub temen-temen coba nah ini seperti ini teman-teman hasilnya rapih ya sejajar jadi nggak acak-acakan nggak berantakan ya teman-teman ya seperti ini jadinya bagus jadi ringkas ya teman-teman ya kelihatan lebih rapi seperti ini mantap lah pokoknya seperti ini teman-teman boleh contek untuk pembuatannya di video ini teman-teman supaya nanti bisa dipergunakan barangkali suatu saat teman-teman mau masang double pralon seperti ini tinggal pasang klaimnya ya teman-teman teman-teman ya Oke teman-teman sampai sekian dulu ya videonya teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa subscribe di channel Mas Yuga supaya teman-teman bisa update video-video terbaru dari Mas Yuga ya teman-teman ya tentunya di video-video edukasi yang mungkin bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman semua terima kasih yang telah menyaksikan sampai ketemu lagi di video-video lainnya dan video berikutnya salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh